Kita ke informasi selanjutnya, polisi segel rumah Crazy Rich dari Medana Indra Kens di Kompleks Jemara Asri, Krakatau, Kota Bedan. Penyegelan aset Indra Kusumah dilakukan tim Mabes Polri, guna proses penyelidikan terkait perkara dugaan penipuan trading aplikasi Binomo. Tim Direkturat Tindak Pidana Ekonomi khusus Mabes Polri langsung menyegel rumah Crazy Rich Indra Kens di Kompleks Jemara Asri, Krakatau, di Kota Medan. Tim menyegel dua rumah di Jalan Blueberry dan Jalan Seroja. Rumah seharga miliaran rupiah ini sudah kosong sejak beberapa bulan lalu. Saat tim Mabes Polri datang, rumah mewah milik afiliator trading Binomo Indra Kusumah sepi dari penghuni. Penyegelan disaksikan Kepala Lingkungan Kompleks Jemara Asri dan Petugas Keamanan Kompleks Perumahan. Hingga kini, para skrim Mabes Polri sudah menyita sejumlah aset lainnya, seperti mobil Tesla, ponsel, rekap deposit dan penarikan dari akun Binomo dan akun media sosial. Kerugian akibat aplikasi trading ilegal ini mencapai 25 miliar rupiah. Dari 14 korban yang sudah diminta keterangan, sebanyak 25 miliar 620 juta 605.124. Sampai dengan saat ini, penyidik sudah melakukan penyitaan yang pertama, antara lain bukti transfer, kemudian rekap deposit. Sementara itu, rekan Indra Kens, yang juga afiliator trading platform Binary Option Quotex, Doni Salmanan, ditetapkan sebagai tersangka. Polisi memeriksa Doni hingga 13 jam. Doni dilaporkan terkait dugaan pelanggaran judi online, penyebaran berita bohong, dan tindak pidana pencucian uang. Tim Liputan Ainews melaporkan.